Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di resep tradisional Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips Cara membuat ramuan untuk bisul ya teman-teman, menggunakan daun bayam duri Oke, bahan-bahan yang pertama yaitu daun bayam duri Ini ya teman-teman Ada sendok atau ininya Ada juga mangkok Ada madu ya teman-teman Dan ada tumbukan dan turun banyak Oke, simak selanjutnya Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah yang pertama Langkah yang pertama kita akan tumbuk ya Ininya Daun bayam durinya kita akan tumbuk ya teman-teman Oke teman-teman, kita bakal tumbuk Kita masukkan dulu daun bayam durinya ke tumbukan ya teman-teman Nah teman-teman, setelah dimasukkan Kita tumbuk-tumbuk dulu ya Hingga halus ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah oke teman-teman, ini sudah halus nih sepertinya Kalian bisa lihat Ini jadi hasilnya Nah teman-teman Setelah ini kita Pakai yang kedua Kita masukkan ke dalam mangkok ya teman-teman Nah teman-teman, kalau sudah dimasukkan ke dalam mangkok Nah ini tumbukannya sudah jadi ya teman-teman Sudah rata ini Kita tambahkan madu TJ ya teman-teman Sedikit saja Tidak terlalu banyak Oke Sudah Kita aduk-aduk ya teman-teman Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Oke teman-teman.. Oke teman-teman ini sudah jadi Sudah kayak ini Kalian tinggal oleskan ke tempat yang terkena bisul ya teman-teman Seperti ini Nah Ini tunggu ya teman-teman Nanti reaksinya akan ada Ini seperti ada rasa panas ya teman-teman Karena reaksi dari daun bayam ya teman-teman Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video, bye-bye Terima kasih sudah menonton